Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Kata Prabowo Subianto soal maju di ajang Pilpres 2024 Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Angkat bicara soal keinginan menjadi calon presiden di ajang Pilpres 2024 Diketahui kader partai perlambang burung Garuda ini Banyak yang memintanya untuk bertarung di pemilu 2024 Meski demikian menurut dia maju atau tidaknya di ajang Pilpres 2024 Belum bisa diputuskan sekarang Ya kita lihatlah masih jauh 2024 Kata Prabowo di Jakarta Jumat 17 Desember 2021 Pria yang juga duduk sebagai Menteri Pertahanan ini Tak mau merespon soal elektabilitasnya yang tinggi Di sejumlah lembaga survei jika dirinya maju sebagai capres Kita tidak berbisara dulu ya Nanti saja kata Prabowo Sebelumnya Direktur Eksekutif Indonesia Public Review Putra Mas Gunawan Menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Kembali meraih elektabilitas tertinggi sebesar 23% Kata dia data tersebut mengungguli elektabilitas sejumlah tokoh politik lainnya Lalu disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 13,7% Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo 13,4% Kemudian ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 10,1% Dan Mentarekraf Sandiaga Uno 10% Dalam pertanyaan tentang elektabilitas posisi pertama Masih dikuasai Prabowo Yang terus ditempel oleh Anies dan Genjar Persaingan semakin menarik dengan mulai mendekatnya Ridwan Kamil Dan Sandi ke posisi 2 dan 3 Kata Putra dalam Konferensi Pers Selasa 14 Desember 2021 Kemudian posisi kelima yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 5,2% Ketua TPR RI Puan Maharani 3,9% Menku Sri Mulyani 3,4% Dan Mensos Sri Trismaharani 2,9% Selain itu Putra juga menyatakan Prabowo lebih populer Mengungguli nama-nama tokoh politik lainnya Yakni 93,7% Responden mengaku mengenal sosok Prabowo Subianto Kemudian disusul 89,5% Mereka mengenal sosok Sandiaga Uno Kemudian 77,6% Mereka mengenal sosok Anies Baswedan Dan 70,9% Mereka mengenal sosok Ganjar Pranowo Ucapnya Survei tersebut dikelar Tanggal 25 November hingga Tanggal 5 Desember 2021 Melalui wawancara tatap muka terhadap 1230 responden berusia 17 tahun ke atas Di 34 provinsi di Indonesia Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% Dengan margin of error 2,8% Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu sagung dumadi Selamat menikmati